Fiber disini, tingkat elastisitasnya itu tidak diperhitungkan Agak mereduk Dia bisa menjepit kaca dengan ketebalan 5mm Sampai dengan ketebalan 12mm Halo, kembali lagi dengan saya Cien Dan kali ini kita akan membahas tentang UPVC Nah, biasanya kalau di rumah nih kita punya jendela Pastinya ada kusennya, yaitu yang melekat di dinding ya Terus kemudian ada daun pintunya lah Nah, biasanya yang seperti itu bahannya itu dari kayu Kalau yang rumah-rumah yang udah lama ya, rata-rata dari kayu Ada juga yang berbahan aluminium Kalau sekarang nih lagi ngetrend banget, banget ya Yang memang bahannya UPVC Jadi bahan UPVC ini, selain warnanya yang sudah bener-bener eye-catching ya Kita nggak usah lagi touch up Artinya kalau tadi di rumah kalau memang yang kusennya kayu ya Kita perlu ngecat Nah, berapa tahun sekali kita perlu ngecat lagi ya kan Akibat tadi ya panas matahari, hujan, iklim lah cuaca Yang menyebabkan kita harus ngecat berapa lama sekali ya Kemudian kalau yang dari aluminium ya Biasanya juga Kalau menurut saya ya, saya nggak akan milih aluminium Karena tidak kedap suara Jadi kalau memang rumah yang ada di pinggir jalan ya Letaknya di pinggir jalan Maka sometimes ya pada saat kita bicara aja Ada mobil yang lebih kenceng gitu ya lewat Kita juga jadinya terganggu gitu Oke, nah kalau UPVC ini ya Bahan utamanya itu adalah fiber Fiber ya, plastik oke But fiber yang digunakan di sini itu bukan fiber sembarangan Bukan seperti mainan ataupun plastik-plastik yang pada umumnya ya Jadi fiber di sini Tingkat elastisitasnya itu sudah diperhitungkan Dan memang untuk penggunaan outdoor Jadi kalau untuk penggunaan outdoor ini sudah tidak diragukan ya Pemasangan jendela yang berbahan UPVC ini sudah kita pakai Lebih dari 10 tahun Dan memang tidak ada yang namanya keropos dan lain-lain Oke Nah, untuk bahan UPVC ini sendiri ya Dia selain terlihat sangat kokoh ya Oke Jadi ini plastik fibernya ini memang yang benar-benar padat ya Bukan yang abal-abal ceritanya ya Dan dia juga sudah pasti kedap suara Kemudian juga kedap air Oke Jadi di antara kusen UPVC ini ya Sudah ada lubang atau tempat pembuangan airnya Nah, kalau memang pas hujan atau apapun itu Nah, airnya itu sudah ada di mana untuk membuangnya Oke Nah, tentu saja tersimpan ya Tidak terlihat dari luar Nah, di samping saya ini adalah kaca jendela Nah, kalau UPVC ya Biasanya kalau jendela kebanyakan kan kita membukanya kiri-kanan ya Biasanya disebut swing Pembukaan swing Oke Bisa juga disebut engsel kupu-kupu Nah, kalau di UPVC kebanyakan menggunakan engsel gunting Ataupun cashman Kalau bahasa ininya ya Sipilnya ya Nah, pembukaannya ini biasanya seperti ini Kita harus membuka seperti ini Kemudian Inilah Engselnya Jadi engsel itu akan ada di bawah dan atas Jadi dia seperti berbentuk gunting Oke Kemudian pada saat dibuka nih Akan ada sedikit celah Oke, tapi tidak banyak Inilah sistem gunting Nah Untuk jenis kacanya Ada pilihan ya Dia bisa menjepit kaca dengan ketebalan 5mm Sampai dengan ketebalan 12mm Selain warna putih Ada juga yang warna hitam Jadi UPVC yang ada di Elite Group ini Mereknya Alka Dimension Dimension Karena gini Banyak banget brand-brand lain ya Tetapi Setelah kita telusuri ya Sepanjang ya lebih dari 10 tahun Memang brand satu inilah yang memang Bahan bakunya itu lebih spesial Dan lebih tahan lama Tidak ada cerita yang namanya kropos-kropos Oke Nah jadi yang di belakang saya ini Adalah salah satu jenis juga Pintu yang ini ya Dibuka swing Tetapi kita menggunakan Engsel cashman Nah Sebenarnya ya Kalau kita punya Lubang jendela nih Pembagiannya itu Bisa Disesuaikan Kita pengennya gimana gitu ya Pengennya bukanya dua Ya bukanya dua Kiri-kanan Nah tengahnya itu Kaca mati Nah kebetulan Disini saya memakai Ini kaca one way Ya jadi kalau dari depan itu Saya akan-akan kayak cermin ya Memantul Nah tapi kalau Kalau kita buka sebenarnya Dalamnya Lumayan terang Oke Tapi pada saat ditutup Agak meredup Oke Dan ini emang kuat ya Ini kan jenis yang Tidak memakai kunci Jadi sebenarnya juga ada Yang memang memakai kunci Jadi memang sudah ada kuncinya ya Jadi di Di pegangan handle ini Ada kuncinya Nah kalau yang ini adalah Yang sistemnya Slide Jadi sliding Jadi sliding ini bisa Kiri kanan Ya slide Kemudian juga bisa Ke atas dan ke bawah Kebetulan yang ini adalah Atas dan bawah Oke Dan ini adalah Jenis yang Warna hitam Jadi yang bawah ini adalah Kaca mati Jadi tergantung penggunaan Oke Disini terlihat ya Kaca yang dipakai ini adalah Kaca polos bening Dan yang sebelah sana adalah Kaca one way ya Jadinya agak gelap Oke Nah ini perbedaan Kalau menggunakan Kaca yang beda Nah tadi kita bahas ya Bahan utama dari Kusen UPVC ini adalah Fiber Mungkin kalian akan berpikir Bahwasannya fiber Mana mungkin sih fiber Dipakai 10 tahun lebih Untuk Outdoor Cuaca Sekarang kan ekstrim ya Kalau panas Panas banget Kalau hujan Dingin juga Ekstrim banget ya Perubahan cuacanya Nah jadi ini bahannya ini Memang benar-benar tebal Nah kita boleh lihat Ketebalannya itu Dengan rangka-rangkanya itu Kita gak akan sanggup Dengan tangan itu Kita gak akan sanggup Untuk Membuat polanya itu Berubah Atau tertekan Atau apapun itu ya Nah bahkan Ada pengujian Bahwasannya Kusen kita ini Benar-benar Kayak di lindas mobil ya Kita benar-benar Menguji ketahanannya Dan memang Bahan baku Yang brandnya Alka ini Memang tidak Pecah ya Jadi karena memang Elastisitas Kalau logika itu Kalau yang namanya Fiber itu Pasti plastik Gimana sih Garing rapuh Bisa pecah ya Tapi disini Pencampurannya itu Sudah beda ya Jadi memang ini Dikhususkan untuk Outdoor Sehingga memang Benar-benar Kokoh dan kuat Nah kacanya juga itu Bisa Kita pakai Kaca yang Tebel Nah disini adalah Jenis kaca Yang kita namain Double glazing Memang di tengahnya itu Ada rongga ya Nah biasanya ini Dipakai di Apatermen Tujuannya adalah Untuk meredam Suara Dari luar ya Karena kalau Apatermen itu Kalau kita di lantai Satu sampai Lima Biasanya kita Terdengar Suara kendaraan Klakson kendaraan Dan lain-lain Itu agak ribut ya Tetapi kalau Sudah di atas Tingkat Sepuluh nih Biasanya Kalau Kalau Biasanya Jendelanya dibuka Dan lain-lain Itu akan Terdengar suara Angin ya Apalagi Kalau udah Di Atas Lantai 20 ya Bahkan kita udah Nggak denger suara Klakson Yang terdengar adalah Suara angin Gemuruh angin Nah Itulah mengapa Kebanyakan mereka Menggunakan Yang seperti ini Nah Dan biasanya Kalau di apartemen ya Dengan bangunan yang tinggi Dan memang Dengan jendela yang Ukurannya lumayan besar ya Untuk Supaya Banyak cahaya yang masuk Biasanya akan Sedikit panas Itu mengapa Juga Diakalin dengan Menggunakan Kaca double glaze Ini Jadi kaca double glaze Ini Selain meredam suara Ya Ditambah lagi Dengan kosen Yang sudah UPVC ya Yang meredam suara Juga Juga performanya Adalah Untuk Mengurangi Atau Memfilter Udara panas Jadi udara panas Itu akan Terperangkap Di antara Dua kaca ini Nah Selain Digunakan Di outdoor ya Biasanya juga Kita akan Sering menggunakan Bahan UPVC ini Di dalam ruangan Contoh Salah satunya Adalah pintu ini Jadi yang pintu ini Adalah jenis pintu lipat Jadi semua Pintu ini Bisa dilipat ya Sehingga akan Akses yang Untuk keluar masuk Itu akan Banyak ya Jadi akan dilipat Ke samping Nah Kebetulan Disini kita memakai Kaca yang bermotif-motif Jadi kita disini Sedang di showroom ya Jadi kaca yang kita gunakan Sengaja nih Motifnya itu Beda-beda Jadi sebagai Contoh juga Sample Untuk Klien kita Oke jadi Sekian video kita Kali ini Tentang UPVC ya Kira-kira next Kita bahas Apa lagi ya Mungkin bisa Di komen Di kolom komentar Oke See you In the next video Bye Bye selamat menikmati